Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 Atau sekitar 6,5 tahun yang lalu Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa Dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel kuliah akal sehat Sidang sengketa pemilu di MK rasanya semakin seru saja Pihak yang memperkarakan tidak henti-hentinya menampilkan fakta adanya kecurangan Baik lewat video yang ditayangkan hingga penjelasan rasional dan konstitusional oleh para ahli Baik dari pihak 01 maupun pihak 03 Di sisi lain, sidang perkara ini akan semakin seru karena dari pihak-pihak yang sedang berseketa Menginginkan untuk dihadirkan para menteri-menteri Termasuk mungkin akan menyasar pada para menteri-menteri yang secara terang-terangan berkampanye untuk pihak 02 Semakin menarik lagi pada saat pihak 02 juga meminta dihadirkan Kepala BIN Sebagai penyeimbang dalam melihat situasi politik prapemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu kemarin Kalau melihat semakin panasnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat dan yang tergugat Maka tidak menutup kemungkinan Presiden Jokowi juga akan diminta untuk dihadirkan pada saat persidangan nanti Kita menunggu senyal itu muncul dan dikabulkan oleh MK Agar semua pihak utama yang dituduh melakukan kecurangan bisa kita dengarkan secara langsung keterangannya Tetapi sebelum itu kita bisa menarik gambaran lewat argumen-argumen para elit politik jauh-jauh hari sebelumnya Simak terus videonya Jokowi yang ngomong cawe-cawe bukan Jokowi yang Presiden, bukan Jokowi yang Kepala Negara Tapi sebagai political player yang dalam upaya terakhir ingin menegakkan benang basa gitu kan Jadi itu frustrasi sebetulnya tuh Kalau kita lihat secara psikoanalisi Jokowi ada dalam frustrasi mau ngapain Kayak orang yang kiri-kanan dia kata mau ngapain ya Yaudah sendiri aja ambil resiko itu Lalu kita dibuat harus menafsirkan Ngapain ditafsirkan sesuatu yang dari pangkal bisa kita temukan ujungnya Soal sekarang Pak Jokowi ada di dalam kegelisahan Dia berupaya untuk kasih sinyal Dia masih punya grip terhadap kekuasaan Ternyata makin lama kalau saya bayangin Begitu Pak Jokowi ngomong cawe-cawe itu WA grup diantara menteri Ini ngomong apa doi? Maksudnya kemana? Kelu Saya bilang ini targetnya kemana? Jadi percakapan publik Jokowi itu diolah dengan cara yang buruk justru oleh mereka yang di sekitar Jokowi Kan dibocorkan ke kita itu dengan maksud untuk mengoloh-oloh sebetulnya kan Jadi dasarnya itu Jadi Jokowi ditenggelamkan oleh grammar-nya sendiri Dalam proses persidangan ketiga yang sudah dilakukan kemarin di NMK Kita bisa melihat betapa kecurangan itu gamblang terjadi dan para saksi ahli yang dihadirkan juga sangat logis untuk memaparkan alasan rasional bahwa itu adalah bagian dari kecurangan Mulai dari Bansos yang menjadi sasaran utama pihak 01 dan proses pencalonan Gibran yang dianggap maladministrasi Tentu hal itu semakin jelas Pada saat saksi ahli yang berlatar belakang ahli hukum administrasi negara Memaparkan bahwa memang ada tata cara yang salah pada saat proses Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto Di sini kami kira jelas bahwa secara hukum administrasi pun pihak 02 terutama Gibran telah banyak menabrak-nabrak etika dan moral hukum Pada saat akhirnya dia berhasil menjadi cawapres Prabowo Tidak heran juga yang menjadi isu besar dalam hal ini adalah Presiden Jokowi Presiden Jokowi yang menjadi bapak dari Gibran dirasa juga memiliki andil dan sumbangsih untuk melanggengkan anaknya menjadi cawapres Prabowo Subianto Sampai pada saat itu salah satu hakim mahkamah konstitusi Saldi Isra bingung tentang motif dan hasil putusan batas usia cawapres itu Dari hal-hal ini saja sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi pihak 02 untuk tidak mengakui adanya praktek amoralitas hukum yang dilakukannya Karena akhirnya sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh pihak 02 Hanyalah sanggahan yang tidak terlalu mengarah pada apa yang dipaparkan oleh saksi ahli pihak 01 Coba perhatikan video berikut ini Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 Atau sekitar 6,5 tahun yang lalu Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa Dan dapat dikatakan jauh dari batas penelaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-5155 tahun 2023 Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan Bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang 7 2017 Adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya Padahal sadar atau tidak Ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini Dimana perubahan terjadi dalam hitungan hari Tapi saya kira putusan MK yang terakhir Yang keempat, yang nomor 90 itu memang Mengubah peta politik secara drastis Karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial Dan mengandung cacat hukum di dalamnya Putusannya problematik, ya kita serahkan kepada beliau Dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga Dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana Di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas Akibat dari putusan yang kontroversial ini Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran Saya akan minta kepada dia Adalah kata-kata yang tidak logis Andai kata saya Gibran Saya akan bersikap seperti ini Itu baru logis Jadi yang saya ucapkan adalah Andai kata saya Gibran Saya memilih, saya tidak akan maju Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik Bahwa betul putusan 90 itu problematik Kalau lihat dari pesawat hukum, etik, dan lain-lain Tapi dari segi kepastian hukum Putusan 90 itu jelas sekali Kami merasa bahwa hal-hal ini akhirnya cukup memberikan tekanan Bagi pihak kuasa hukum 02 Terutama pihak Yusri Izzah Mahendra Kami merasa bagaimanapun moralitas Yusri Izzah Mahendra juga besar Secara, dia adalah seseorang yang secara langsung dikader oleh tokoh Masyumi Yakni Muhammad Nasir Dan juga beliau adalah seorang akademisi hukum kata negara yang handal Tentu ini akan membuat dirinya bertengkar secara batin Untuk tetap lurus pada nilai-nilai moral yang dipahaminya Atau berupaya untuk mencari pembenaran atas problem etis yang dilakukan oleh pihak yang dibelanya Dalam konteks ini, pihak Prabowo dan Gibran Dan itu terbukti pada saat Yusri Izzah Mahendra mengakui memang kalau ada problem etis yang dilakukan oleh kliennya Toh kami melihat kuasa hukum baik di pihak 01 dan 02 Sebetulnya adalah kawan karib yang pernah dalam satu pengurus partai Pihak 01 ada Hamdan Zulfa Yang dulu adalah sekjen dari partai PBB Atau partai bulan bintang Dan 02 Yusri Izzah Mahendra sebagai ketua umumnya Dari sini saja kami merasa keduanya memposisikan sebagai sesama seorang profesional Disitulah kami merasa bahwa pertengkaran batin Yusri Izzah Mahendra Lebih kuat terjadi dan bahkan mungkin akan mengganggu cara dia menyikapi persidangan ini Coba kita sekarang berpindah pada isu sentral lainnya Yakni bantuan sosial atau bansos Coba perhatikan video ini Penelitian Lidbang Kompas yang mengatakan bahwa Pemilih yang mengubah pilihannya untuk memilih 02 karena bantuan gentong babi Itu 51 juta Pemilih Jelas Ini sudah ada angkanya Nah kalau kita mau coba lihat dari apa yang digambarkan 03 kemarin Kunjungan presiden kemana mereka memberikan bantuan gentong babi Itu bisa dikonversi jadi suara itu bang Yang dicurangi gara-gara bantuan gentong babi Banyak masyarakat yang ketika saya tanya ya karena seorang Sumatera gitu Gimana nih dapat program apa Oh iya nih kami dapat ini Dan ada yang berubah pilihan politik Karena merasa mendapatkan insentif lebih dari program-program bantuan sosial tersebut Terus dari efek film berkipot ini Menurut Mbak Ani hasilnya malah efektif buat pasuan tersebut atau enggak? Buat suaranya lebih besar gitu? Klaimnya bisa dua Misalnya Pak Nusron kan pernah bilang Saya ada salah satu talk show Ada Pak Nusron dia bilang Karena dirty vote malah naik gitu ya Karena ternyata psikologis masyarakat kita tuh unik Pak Jadi maksud saya bilang nih masyarakat kita ini anomali ya Cepat kasian, cepat iba gitu ya Makanya mungkin banyak pelaku tindak pidana ketika dia kena masalah Langsung pakai peci gitu ya Atau langsung pakai pas simbol-simbol rohani Ternyata ada loh yang kasian Padahal kelakuannya bejah Sekarang kita kembali lagi pada soal kecurangan pemilu yang disodorkan oleh pihak 01 Terutama soal Bansos yang dibagikan mendekati momen pemilu 2024 Bagaimana cara membantah bahwa Bansos tidak berpengaruh terhadap pilihan seseorang atas calon tertentu Kalau kawan-kawan paham Di dalam strategi permainan politik untuk mencari empati dan simpati pemilih pada momen pemilu Semua ada ilmunya Kalau teman-teman pernah belajar atau minimal membaca tesis dari Burhanuddin Mutadi Sebetulnya efektivitas manipolitik itu hanya berlaku sebesar 30% di Indonesia Justru secara survei hal yang paling efektif untuk membujuk masyarakat agar mau memilih calon tertentu Yaitu calon tersebut harusnya memberikan sembako dibanding uang Karena ternyata secara survei efektivitas pemberian sembako lebih tinggi daripada hanya sekedar uang Tetapi karena untuk memobilisasi sembako serta memberikannya ke masyarakat itu terlalu ruwet dan beban Maka dalam prosesi pencalekan maupun pilkada Pemain politik yang berkontestasi tetap lebih memilih untuk memberikan uang dibanding sembako Artinya sembako memang lebih efektif untuk mempengaruhi calon pemilih dibanding uang Hanya saja teknis pendistribusiannya terlalu ruwet dan memakan tenaga fisik yang banyak Nah dalam konteks ini Negara lewat Presiden Jokowi tidak terbebani soal risos tenaga manusia maupun modal kapitalnya Untuk memberikan sembako ke masyarakat Karena memang Jokowi menggunakan anggaran APBN dan birokrasi negara Untuk mendistribusikan sembako itu ke masyarakat secara masif di momen mendekati pemilu kemarin Jadi apapun alasan pembenaran dari pihak kosong dua soal basos tersebut Strategi ini sudah menjadi rahasia umum bagi pemain politik dalam pemilu Dan kami yakin semua kuasa hukum di pihak kosong dua mengerti Soal bahwa sembako lebih efektif daripada uang Terutama Yusri Liza Mahendra yang juga adalah ketua umum partai politik Oleh karena itu bagi kami sangat betul untuk memanggil Presiden di sidang MK nanti Untuk mendengarkan alasan Presiden menyalurkan sembako mendekati momen pemilu dengan anggaran sebesar itu kemarin untuk apa Tinggal bagaimana pihak kosong satu ataupun pihak kosong tiga bisa mendebat dan mengunci Presiden dalam perdebatan argumen nanti Jika itu berhasil kami kira mutlak itu akan menjadi trending topik yang luar biasa nantinya Karena akhirnya Sang Raja harus berhadapan dengan para intelektual yang hadir dan publik bisa menilai nantinya bagaimana Sejak awal kecemasan kosong dua itu terbaca pada kalimat-kalimat Yusri Liza Mahendra Dia mulai ragu Positif moral memang dia tolak Jadi yang saya ucapkan adalah Handa kata saya giban Saya memilih saya tidak akan maju Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik Tapi sekarang itu fakta positif makanya harus di terima Tadi saya terangkan dihmih di masa Coba Yusri periksa argumen yang sama dipakai oleh pembela-pembela Hitler Yang mengatakan tidak salahnya menerima perintah Hitler untuk mempengar Di penggalian Nuremberg nilainya diubah Anda manusia Anda mesti pikir Oh hukum positif itu bisa Anda atasi Bisa Anda tidak patuhi Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan Karena dasarnya moral Kan kita belajar dari peran dunia kedua kan Saya cuma pakai Yusri ya karena saya tahu Yusri belajar sedikit juga tentang hal yang sebut fungsi etik di dalam hukum itu Jadi bagaimana kawan-kawan Apakah kawan-kawan setuju Agar sang raja dibawa ke persidangan MK Agar kita bisa langsung mendengar bantah-bantahan raja Dengan para intelektual yang ada di pihak 01 maupun 03 Ini tentu akan menjadi momen yang menarik nantinya Oke itu dulu untuk video kali ini Dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi Dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!